Sedara Hari Guru Nasional merupakan salah satu hari penting nasional yang jatuh pada 25 November di Indonesia. Hari Guru Nasional bertepatan dengan peringatan bertirinya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI pada 25 November 1945. Peringatan Hari Luang Tahun ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2023 sebagai kebangkitan para guru untuk menjadi guru yang lebih profesional dalam menghadapi tantangan. Hari Guru Nasional 2023 mengusung tema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar untuk mengupas lebih dalam tema kita hari ini. Kami sudah pegundang tamu kita yakni Ibu Juli Dian NPD, Kepala SBN 27 dan juga Pegiak Literasi. Selamat pagi Ibu Juli. Ibu Juli, ini adalah hari guru, sudah puluhan tahun dan Ibu juga tadi kita berbicara, berbincang, 30 tahun sudah jadi guru. Apa yang Ibu refleksikan? Profesi sebagai guru ini seperti apa? Profesi sebagai guru ini memang cita-cita Ibu dari kecil. Memang Ibu dari kecil itu tidak ada pilihan lain dari SD sudah saya ingin menjadi guru. Nah kemudian Ibu wujudkanlah memasuki SD, SMP, kemudian masuk ke sekolah pendidikan guru. Pada tahun 1985 Ibu tamat SMP, kemudian Ibu melanjutkan SPG, sekolah pendidikan guru, Ibu tamat tahun 1988. Nah kemudian ada perekrutan Ibu ikut, Alhamdulillah lolos menjadi guru. Dan Ibu pertama ditempatkan di daerah transmigrasi, di Kabupaten Sia. Nah tentu suka-dukanya banyak menjadi guru. Tapi karena profesi guru adalah profesi yang memang Ibu cita-citakan, maka Ibu sangat bahagia menjadi guru. Tapi memang pergeseran waktu jadi guru dahulu dengan sekarang itu memang berbeda. Apa yang berbeda Ibu? Kalau dulu anak-anak itu lebih patuh dengan guru. Kalau anak-anak sekarang, mereka itu lebih kreatif dan mereka itu berani mengungkapkan pendapatnya. Tapi antara dulu dengan sekarang tentu berbeda. Nah zaman sekarang ini anak-anak lebih pintar karena pengaruh IT. Nah jadi guru harus lebih rajin belajar karena agar tidak tertinggal dengan kemampuan anak sekarang. Jadi bagi Ibu menjadi seorang guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Sangat mulia, sepakat-sepakat. Berarti Pak Bikuran 30 tahun benar ya Bu ya? Ya, 30 tahun yang menjadi guru. Ada tantangan ya setiap masa, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Menghadapi revolusi industri 4.0 atau bahkan beberapa negara lain juga sudah memulai revolusi industri 5.0. Kemampuan literasi menjadi hal yang begitu penting sekali. Membaca, menulis. Di sekolah seperti apa kegiatan literasi yang diimplementasikan? Iya, kegiatan literasi di sekolah yang Ibu pimpin. Di mana anak itu kan ini, sesuai dengan kurikulum merdeka. Kan di situ digiatkan tentang literasi dan numerasi. Di mana anak itu, maka Ibu berpendapat begini, langkah baiknya kita gerakkan literasi di sekolah. Karena dengan gerakan literasi di sekolah, maka anak-anak itu akan tumbuh minatnya untuk memahami, kemudian membaca, dan melaksanakannya. Jadi kami ada program literasi di sekolah. Kalau Aris ini yang kita upacara, kalau Aris Lasa, kita mengadakan kegiatan literasi. Di mana kegiatan literasi itu, untuk anak kelas 1, kelas 2, dia membaca pantun. Nah, boleh pantun itu dibuatnya, boleh juga pantun yang dibuatkan oleh ibu burunya. Karena dia anak kelas 1, kelas 2. Dan di sana mereka mengekspresikan bagaimana cara membaca pantun. Nah, di situ, jadi anak-anak itu tumbuh keberaniannya. Tumbuh rasa cintanya bahwa Riau ini kan identik dengan Melayu ya. Kan berpantun. Nah, jadi anak-anak itu sudah terbiasa berpantun. Kadang dia berbalas pantun. Nah, untuk kelas 3 dan 4-nya, itu mereka menulis puisi. Membaca puisi, ditulisnya puisi, kemudian dibacanya puisi itu. Pada hari Selasa, Rabu itu, jadi di halaman sekolah semuanya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi yang membaca kelas 1, kelas 2, performenya maju ke depan. Jadi kakak-kakaknya melihat. Saya membayangkan itu benar-benar menjadi wadah para siswa untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Pun bahkan saya hari ini, karena dari kegiatan-kegiatan masa SD dulu nih Bu, ada kegiatan-kegiatan sejenis. Tapi kemudian, apa yang mendasari hal tersebut harus dilakukan? Kondisi apa yang Ibu baca? Ya, ya ini tadi kondisi yang Ibu baca itu, mengapa tidak diadakan kegiatan yang menumbuhkan minat anak untuk berliterat, berliterasi. Nah, jadi caranya, kalau anak hanya disuruh membaca, membaca tentu anak itu bosan. Jadi dengan ada seperti itu, anak tumbuh minatnya, dia akan disuruh membuat pantun. Tentu mereka akan menulis ya. Menulis, kemudian kan mereka berpikir. Untuk menulis pantun mereka berpikir, kemudian mereka menulis, kemudian mereka baca. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang Ibu harapkan. Jadi, anak itu merasakan sendiri manfaat dari literasi. Ada pantun. Kadang anak-anak itu kan bangga dia bisa membuat pantun. Kadang, bu, bu, pantun saya sudah siap. Bisa dia membuat pantun. Selain antusias dari para siswa, apalagi efek yang Ibu lihat dari kegiatan literasi tersebut berdampak kepada proses belajar mengajar di kelas? Pertama, tentunya anak tumbuh keberanian. Percaya dirinya tinggi. Jadi, dia nanti tidak ada rasa takutnya. Takutnya dalam artian yang positif, misalnya dalam pembelajaran, kalau guru bertanya, anak menjawab, sudah berani dia. Kemudian, anak juga sudah tumbuh keinginannya untuk mencari informasi. Dia ke perpustakaan, membaca buku. Di perpustakaan itu sudah dibuat jadwalnya. Misalnya, di hari Senin kelas berapa berkunjung. Di hari Selasa, kelas berapa berkunjung. Kemudian, di jam istirahat, mereka bebas berkunjung. Mereka bisa membaca buku, mereka bisa meminjam buku. Jadi, ada satu jadwal khusus, Bu? Ada, ada jadwal khusus. Ada, ada jadwal khusus. Kadang kan tidak semua anak yang ini ya, tapi mereka berlomba-lomba datang mungkin pertama di pustaka itu menarik bagi mereka. Anak pustaka kami sudah menggunakan sistem otomasi, digitalisasi. Jadi, dari masuk anak sudah membuat absen sendiri dengan menggunakan komputer. Ada, apa namanya itu, ada chromebook, ada juga tablet. Jadi, anak menyebutkan apa, menulis. Nanti namanya sudah terotomasi di situ. Kemudian, anak bisa meminjam buku. Di pustaka juga nyaman, ada AC-nya, walaupun ruang pustaka tidak besar. Kemudian, ada namanya pohon permintaan. Oh, oke. Apa itu, Bu? Jadi, pohon permintaan begini. Apalagi buku anak mau. Oke. Jadi, ditulisnya, disediakan, ditempelnya. Nanti, sekolah melihat kalau memang bisa memenuhi kebutuhan anak, akan dibelikan. Akan dibelikan. Kalau tidak, dijanjikan dulu. Jadi, anak tidak bosan untuk datang ke pustaka, ada buku-buku yang diminatinya. Tapi, itu tadi kembali kepada tidak semua terpenuhi oleh kami. Betul. Tapi, justru itu bisa menjadi catatan untuk penggambaran bagi sekolah. Ada ketertarikan dari seakanak terhadap judul-judul tertentu. Atau bidang-bidang tertentu. Jadi, pengaruhnya tadi di bagian kepercayaan diri, keberanian. Lalu, yang kedua adalah keinginan untuk mencari informasi. Ya, mencari informasi. Menarik. Kemudian, apakah ada kegiatan-kegiatan literasi lain yang sudah diadakan sekolah, buku? Kegiatan literasi yang sudah diadakan sekolah. Apalagi yang spesial ataupun khusus? Ada anak misalnya ikut lomba mendongeng. Oke. Untuk itu, untuk menumbuhkan minat anak, kami juga dalam kegiatan literasi mengundang pendongeng. Kami sudah mengundang pendongeng seperti Kak Agus. Oke. Kemudian sudah Kak Evelin. Jadi, apa? Maksud ibu itu biar anak begini loh, mendongeng yang bagus itu. Jadi, sudah ada bibit kami. Jadi, kami kalau ada lomba, sudah mulai kami mau mengikutkan anak itu. Ada kemudian baca puisi, kemudian itu tadi, kegiatan menulis buku. Oke. Itu seperti apa, menulis buku? Kegiatan menulis buku di sekolah kami itu, anak kami sudah menerbitkan satu buku ber-ISBN. Judulnya, Goresan Pena Untuk Guru. Tentang apa buku tersebut? Surat. Dia surat untuk gurunya. Mungkin guru itu dikaguminya, mungkin guru itu disayanginya, mungkin guru itu sebagai motivator bagi dia. Nah, seperti itu. Jadi, ada 50 anak yang menulis. Dia banyak anak yang menulis, cuman kan diseleksi. Diseleksi tulisannya yang bagus. Nah, itulah yang kami masukkan dalam gerakan sekolah menulis buku. Bekerjasama sama Perpusnas. Oke, tentunya inisiasi-inisiasi soal peningkatan kembang politrasi siswa itu tidak bisa menjadi, dibebankan hanya pada sekolah saja ya, butuh kerjasama, sinergi dengan pihak-pihak lain. Selain ada pihak eksternal, pendongeng tadi, pihak-pihak siapa saja ya Ibu libatkan untuk mensuksesan penjalanan? Ya, tentu pendidik, ya bapak dan ibu guru, tenaga kependidikan, TU, dan operator. Kemudian kami mengikut sertakan paguyuban sekolah. Paguyuban sekolah atau dulu dikenal dengan komite sekolah. Nah, jadi paguyuban sekolah inilah yang diajak bekerjasama. Karena apa? Tanpa bantuan dari orang tua, sekolah tidak bisa melaksanakan programnya dengan baik. Karena apa? Keterbatasan dari sekolah. Kalau ada dukungan dari orang tua atau komite sekolah itu, kita untuk maju itu terasa lebih mudah dan ringan. Insya Allah, komite sekolah SD Negeri 27 itu mempunyai semangat. Mereka mendukung program-program yang ada di sekolah. Jadi program-program kami kami tawarkan kepada komite sekolah, kemudian dibicarakan bersama, kemudian nanti komite sekolah alhamdulillah mendukung. Itu komite sekolah terdiri dari bapak dan ibu wali murid. Contohnya dukungan itu menjadi penyemangat untuk bisa mensuksesakan program literasi yang manfaatnya akan kembali lagi kepada anak-anak mereka ya Bu ya. Sebuah perbincangan yang menarik, tapi kami akan kembali di segmen berikutnya Tetaplah Bersama Kabi di Separio.